Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, kita bakalan bahas Faded Wheel terbaru selanjutnya Nah, sekarang kalau kita lihat Faded Wheelnya itu tinggal 3 hari lagi guys Untuk yang sekarang itu Faded Wheelnya ada skin Katana Boya Day ini Oke, kalian pasti penasaran kan dengan item Faded Wheel selanjutnya Nah, daripada penasaran mending kita langsung aja ke videonya Sebelum lanjut ke videonya support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya supaya setiap kali foto real chain update notifikasinya bakal masuk ke HP kalian Oke guys, untuk Faded Wheel yang sekarang itu ada skin Katana ini dan saya juga gak tau ya guys kenapa Garena ngeluarin skin Katana Boya Day ini lagi tapi yaudahlah ya kali masih banyak player yang belum dapetin skin Katana ini dan ya mungkin sekarang dia relain buat top up diamond demi dapetin skin Katana ini guys oh iya, foto real chain juga pengen mengingatkan kepada kalian disini ada banyak hadiah gratisan di event Boya Cinta ya guys atau Bucin mulai dari bundle terus ini dia ada emote baston ya guys terus disini kalian bisa dapetin loot box cobra ini ini baru ya guys bentuknya kayak kotak permen gitu dan ada hologram cobra-nya terus disini kalian bisa dapetin pet skin wagor ini guys wagor in love dan masih banyak lagi terus ini ada FFML Season ini juga kalian bisa dapetin tongkat baseball Boya Day terus kalian bisa dapetin ini nih bisa dapetin skin XM8 Deadly Bad dan ini kalian bisa dapetin secara gratis loh guys jadi jangan siasakan kesempatan ini oke guys sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya dan bocoran ini ini tutorial yang dapatkan dari server luar guys jadi ini belum bocoran resmi ya guys oke guys kita langsung aja lihat untuk event Faded Wheel yang ada di server luar ini guys nah ini dia jadi disini ada bundle Mr. Sweetheart bundle ini guys kalau yang di server Indo itu baru bundle yang cewek guys dan itu kita bisa dapetin di event ini dan pastinya ini bisa kita dapatkan secara gratis nah kalau di server luar bundlenya ini bisa kita dapatkan di Faded Wheel ini guys dan kita langsung aja lihat untuk penampakan dari bundlenya nih ini untuk fullnya ya guys jadi untuk rambutnya itu kayak gini nih kita lihat dari dekat rambutnya kayak Opa Korea yang sedikit aneh ada di bagian maskernya nih di bagian maskernya itu lucu aja sih ya guys cuma di bagian hidung dan mulut dan bahannya itu kayak logam gitu ya mungkin ini protokol kesehatan Free Fire karena di musim pandemi kayak gini kita harus pakai masker terus ya guys dan ini dia untuk bajunya nih untuk bajunya itu di bagian belakang ada loftnya kayak gini ini loftnya itu timbul dan di bagian depannya itu ada loft dan ini menyala guys warna merah kayak gini nih untuk bagian celananya ini lumayan keren karena warnanya putih kayaknya bisa di custom dengan bundle lainnya guys dan ini juga seragam dengan sepatunya yang warnanya juga putih guys dan ini dia untuk rambutnya nih wah rambutnya ini keren sih dan untuk adia selanjutnya nih ya yang belum keluar di server Indo itu ada ini dia ada skin AWM Valentine's dari namanya aja udah kelihatan ya guys kalau AWM ini nih bakal keluar di event Valentine dan untuk di server Indo ini belum ada berita resminya bakal keluar di mana skin AWM ini ya guys nah jadi ini dia fungsi dari video ini guys supaya kalian itu tau apa aja update-an selanjutnya walaupun nantinya eventnya itu gak bakal sesuai guys tuh AWMnya keren sih dan untuk statistiknya itu rate of firenya plus 1 reload speednya plus 1 dan magazinenya minus 1 nih guys wah gimana guys mantep gak nih nah jadi kita tunggu aja nih ya untuk eventnya ini skin dari AWMnya ini bakal keluar dan apakah ini bakal keluar di event Faded Wheel selanjutnya sama seperti di server luar ini guys jadi kita tunggu aja berita resminya tapi karena memang bundle yang cowok ini belum keluar jadi ada kemungkinan besar bakal keluar di Faded Wheel selanjutnya nah untuk hadiah bertemakan Valentine ini atau bertemakan Love ini itu ada banyak ya guys untuk bocorannya dan beberapa itu udah keluar dan ada hadiah yang belum keluar nih guys dan diantaranya itu ada ini nih guys nah ini adalah sederet bocoran skin bertema Valentine guys dan diantaranya itu ada bundle sweetheart cowok dan cewek ini guys yang cewek ini udah ada di server Indo dan yang cowok tadi ya guys ada di Faded Wheel untuk di server luar terus untuk dapetin bundle ceweknya ini misi sweetheart ini kalian itu cukup menukarkan love flow dan juga love gift di tanggal 15 sampai 17 dan untuk dapetin love flow dan juga love giftnya ini kalian harus menyelesaikan 10 match di tanggal 14 sampai tanggal 16 terus untuk glow wall nih untuk glow wall ini juga belum keluar di server Indo dan kemarin sih sempat kita bahas itu ada di event top up diamond guys tapi gak tau itu masih ada di server luar ya guys eventnya entah nanti bakal sama apa enggak bakal ada di event top up diamond di server Indo juga nah terus yang spesial nih yang kalian pasti suka itu ada skin katana Valentine 2021 ini guys nah untuk skin katana ini juga adalah sederet bocoran event bertemakan valentine yang bakal keluar nah ini entah ya guys bakal keluar dimana nih untuk skin katana nya dan semoga aja keluar di Faded Wheel selanjutnya ya guys atau di event top up diamond lah paling enggak lebih baiknya lagi Garena ngeluarinnya di event gratisan guys kayak bundle sweetheart yang cewek ya guys karena kita cuma menyelesaikan misi dan kita bisa dapetin secara gratis semoga aja sih dan yang terakhir itu ada skin MR Wagon Valentine ini dan ini udah keluar di server Indo nah untuk skin wagonnya ya untuk skin patch skin wagonnya ini kalian cukup main 5 match di tanggal 14 sampai tanggal 16 dan kalian bisa dapetinnya dengan cara menyelesaikan misi juga guys yang ada di event ini nih jadi kita tunggu aja nih untuk skin katana dan juga glow wall yang belum keluar di server Indo guys tapi saya yakin enggak lama lagi bakal keluar sih skinnya dan kita tunggu aja berita resminya dan kalau ada berita resmi tentang katana dan juga glow wallnya kota nelchen bakal langsung buatin buat kalian guys kontennya oke guys jadi untuk video kali ini sampai disini dulu terima kasih telah menonton videonya sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya sekian terima kasih selamat menonton sub indo by broth3rmax